Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono apresiasi Luhut Binsar Panjaitan di hari ulang tahun ke-76. Bagi SBY, Luhut adalah sosok man of ideas, man of excellence. Hal itu pun diberitahukan SBY ke Prabowo saat keduanya bertemu. Lebih lanjut, SBY pun memuji kepercayaan dari Presiden Jokowi kepada Luhut Binsar Panjaitan. Hal tersebut diungkapkan SBY saat memberi testimoni dalam acara ulang tahun ke-76 Luhut di kawasan Megakuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 September 2023. Paling berbahagia tentang Luhut saya memanggil beliau sejak tahun 70 sampai sekarang tetap tentang Luhut beserta Ibu David Selamat ulang tahun panjang usia sukses dan bahagia beserta putra-putri Pak Paulina Mas David Mas Paulus dan Pak Keri dan segenap keluarga besar cucu-cucu kepada Pak Peter Sonda saya juga ikut berkata saya protes kecil saya diundang jam 16.00 tapi sudah dimulai jam 15.45 yang kedua judul testimoni saya untuk Bang Luhut not only man of ideas tapi man of ideas and man of actions ini penting ini penting waktu saya ketemu sahabat saya Bum Prabowo Sufianto last week kebetulan kita juga berbicara masa lalu kenangan waktu berdinas di TNI termasuk membahas Bang Luhut saya katakan pada sahabat dekat saya wah cocok gak pikiran saya Bang Luhut itu memang man of ideas man of action ingin menjadi bagian dari solusi dan kalau dikasih kerjaan tuntas Pak Prabowo mengatakan exactly right jadi paling tidak ada perkuatan dari Bum Prabowo mengenal sosok Bang Luhut Pancaita saya mengenal beliau waktu masih tingkat 1 bersama Prabowo waktu itu kami masih ada di Magelang Bang Luhut sudah ke Bandung pendidikan infantri lanjutan mengapa saya mengenal beliau salah satu senior yang menonjol ada Bang Luhut ada Bang Joni Lumintang Bang Niputu Matar dan biasanya menonjol karena prestasi akademiknya dan beliau lulus dengan Adi Makayasa yang diberikan oleh Presiden Soeharto so dari awal kami sudah melihat beliau sebagai sosoknya menonjol yang baik yang kedua mulai dekat waktu saya berpangkat Retnam Koronel Bang Luhut Koronel kita sering berdiskusi sebetulnya dengan Bum Prabowo juga Masa Fesu Joyo dan lain-lain apa yang kami diskusikan bagaimana TNI itu angkatan darat makin ke depan makin maju so how to become world class army itu pikiran kami saya lebih tahu lagi memang beliau betul-betul man of ideas ada cerita kami berdua hadir di sebuah seminar di Jakarta ini Alvin Toffler dengan istrinya Heidi Toffler memberikan atau membedah buku barunya powership kami berdua hadir Bang Luhut punya keinginan bagaimana kalau kita undang somewhere yang bisa didengarkan oleh para perlindungan militer saya setuju dan kami bekerja singkat kata beliau bisa kita boyong ke seskuat Bandung Bang Luhut memberikan pengantar saya moderator dan paparan Alvin Toffler sangat bagus waktu itu lagi-lagi not only mind of ideas semuanya kita rencanakan karena gigi diperjuangkan bisa diwujudkan tapi juga Mbak Devi saya tidak pernah lupa waktu istri saya Al-Maklumah Ibu Ani dirawat di Singapura Bang Luhut dan Mbak Devi datang bukan hanya berempati karena istri mengidap penyakit kanker darah tapi Bang Luhut saya masih ingat berkonsultasi memberikan advis ada dokter-dokter ahli kanker darah yang mungkin bisa menjadi alternatif saya senang sekali karena Bang Luhut ingin juga menjadi bagian dari solusi tekanan yang amat berat bagi saya dan istri dulu meskipun Tuhan menaktirkan yang lain tapi Bang Luhut punya pikiran untuk bagaimana ikut menyembuhkan dan bukan hanya itu ketika istri berpulang 1 Juni 2019 Bang Luhut saya tahu membatalkan acara datang di rumah sakit dan malam harinya waktu Hercules kami mendarat di Halim Bang Luhut sudah ada di sana Tuhan akan membalas makna berkata Pak Luhut masih ada satu lagi cerita yang tersisa tahun lalu saya sedang berasa di Berlin Jerman Barat ada namanya Club de Madrid itu perhimpunan para mantan pemimpin dunia kami bertemu dua hari di sana singkat kata ada Berlin Declaration yang harus disampaikan kepada chair of the G20 Presiden Jokowi tentunya dan juga G7 semua merasa bagaimana kita bisa reach out Pak Jokowi saya katakan I will do my best untuk menyampaikan pada beliau saya langsung ingat hanya satu yang bisa menyampaikan dengan cepat dan tepat Bang Luhut saya telpon beliau pertama kali belum berhasil karena sedang terbang ke suatu tempat tapi Bang Luhut langsung merespon telpon saya very quick cepat sekali saya sedang menuju Hamburg waktu itu dan singkat kata Luhut I will try my best sama dengan kata-kata saya singkat kata ceritanya indah Pak Jokowi berkenan untuk menerima pimpinan Club de Madrid mantan Presiden Slovenia Daniel Troop atas jasa beliau dan kemudian terjadilah pertemuan yang bagus antara pimpinan Club de Madrid dengan Presiden Jokowi sebagai chair of the G20 itu semua menunjukkan bahwa bukan menada-ada Pak Prabowo sama dengan saya setuju you are not only man of ideas man of action you want to be part of the solution banyak ide dan ketika dikasih tugas dilaksanakan dengan baik seperti Bang Sintong Panjaitan tadi terakhir banyak yang bertanya ini Pak Jokowi apa-apa Pak Luhut begitu itu suara di luar kalau saya tidak kaget seorang Presiden saya pernah menjadi Presiden juga pasti mencari seseorang yang cakep dan bisa melaksanakan tugas tidak mungkin menugas seseorang yang tidak yakin dan ragu because trust dari Pak Jokowi terhadap Pak Luhut menurut saya itulah modal dan saya harus meratakan dengan tujuan seperti itu memang kita berbeda politik Pak Luhut di pemerintahan kami di luar sedang di luar tapi tidak boleh menghalang-halangi saya untuk berkata jujur dan menyampaikan hal-hal baik tentang Bapak Luhut Binsat Panjaitan once again terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih